Pemirsa aksi pembubaran pengajian ini kembali lagi terjadi. Kali ini pengajian yang rencananya akan diisi oleh Ustadz Syafiq Riza Pasalama, tepatnya di Masjid Asalam, Surabaya Jawa Timur, dibubarkan paksa pemirsa oleh barisan ansur dan juga gerakan pemuda ansur Gunung Anyar. Apa yang menjadi penyebabnya? Kita lihat dulu informasinya berikut ini. Aksi pembubaran pengajian kembali terjadi. Kali ini pengajian yang akan diisi Ustadz Syafiq Riza Pasalama di Masjid Asalam, Surabaya Jawa Timur, dibubarkan paksa oleh barisan ansur dan gerakan pemuda ansur Gunung Anyar. Ketegangan mewarnai saat sejumlah anggota Banser dan GP Ansor merangsak masuk ke masjid melewati ratusan jemaah pengajian dan meminta pengajian dihentikan. Sejumlah peserta pengajian yang tidak terima akhirnya terlibat ketegangan. Aksi saling dorong dan adu pukul antara peserta pengajian dengan Banser pun tak terhindarkan. Pihak MWCNU Kecamatan Gunung Anyar, HM Syafi'i menganggap kehadiran Ustadz Syafiq Riza Basalamah ke wilayahnya dapat menimbulkan kegaduhan. Atas peristiwa kericuhan tersebut, pihak Yayasan Masjid Asalam menyesalkan hal itu terjadi. Pasalnya bukan kali pertama Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengisi pengajian di Masjid Asalam. Kajian Ustadz Syafiq ini setidaknya sudah lima kali menggelar kajian dan tidak ada masalah. Ketua Dewan Pembina Yayasan Masjid Asalam, Ibnu Arli juga menganggap ada salah paham antara pihak GP Ansor dan Panitia Penyelenggara. Pasalnya setelah mendapat surat keberatan dari Banser, akhirnya disepakati kajian tersebut dibatalkan. Bahkan saat peristiwa terjadi, Ustadz Syafiq Basalamah tidak berada di lokasi. Sementara itu dalam Instagram pribadinya, Ustadz Syafiq Riza Basalamah meminta jamaahnya untuk bersabar dan tidak terpancing emosi. Ia juga meminta maaf tak bisa mengisi kajian yang sebelumnya telah dicatualkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, tim TV One mengabarkan. Semoga Allah berikan hidayah kepada teman-teman kita yang masih mungkin belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang sudah hadir di Masjid Asalam ya. Anda berangkat tadi jam 1, sudah nyampe sebelum maghrib dengan harapan bisa isi kajian. Tapi ternyata takdir Allah berkata lain. Makanya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini buat teman-teman semuanya. Tapi yang jelas langkah antum ke rumah Allah. Capek, lelah, dan detik-detik yang antum luangkan untuk hadir di kajian itu akan ditulis pahala buat antum insyaAllah. Dan semoga diangkat derajat antum dan diantarkan ke surga Allah. InsyaAllah kita ketemu lain waktu dan semangatnya Ramadan udah deket. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Dan semoga Allah berikan hidayah kepada teman-teman kita yang masih mungkin belum paham. Berbaik sangka kepada mereka. Ya, saya kumlah khawatir. Ya, kita akan membahas bergede kontroversi penolakan kajian Ustadz Syafiq Rizza Pasalama yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada dua narasumber yang bergabung via Zoom pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Hilmi Firdausi, penceramah. Selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Livi Marati. Pak Kiai, assalamualaikum, Pak Kiai. Terima kasih waktunya. Sudah ada juga Kiai Haji Marsudi Syuhud, Wakil Ketua Umum MUI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai, sehat Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Pak Kiai saya mau ke Ustadz Hilmi dulu. Ustadz Hilmi kalau melihat sesama penceramah begitu ya, masih juga kemarin terjadi penolakan. Kajian dari Ustadz Riza Pasalama. Padahal, dikatakan tadi lima kali sudah berceramah di sana, tidak ada halang rintang, tidak ada juga kerucuhan. Kalau Anda melihat bagaimana sih penolakan tersebut terjadi? Tidak ada asap kalau tidak ada api ya. Yang pasti mungkin ini sudah, kalau saya baca di statement dari teman-teman GP Ansor ya, itu katanya sudah ada kesepakatan bahwa tidak menghadirkan Ustadz Syafiq ya. Nah, tapi tetap dipaksakan juga. Namun tadi statement dari pihak masjid pun katanya sudah lima kali kajian. Nah, ini kan juga tidak tahu mana yang benar ya. Tapi saya sendiri menyesalkan kalau ada kebubaran. Bahwa ya semuanya sepertinya bisa dimusyawrahkan ya. Kalau memang berbeda, mungkin kan selama ini yang disampaikan oleh teman-teman dari GP Ansor, dari Bansor itu karena banyak pengajian dari pihak Jamah Nyosot Syafiq itu yang membitahkan atau menyerang ameliyah keluarga Nadiyin yang mungkin akhirnya menyebabkan ketersinggungan. Sehingga diharapkan beliau tidak hadir di meski tersebut untuk menjaga keharmonisan umat seperti itu. Namun saya juga tidak, apa ya, ini sebenarnya sudah-sudah sering terjadi ya mbak ya. Dengan Ustadz yang lainnya ya teman-teman dari Salafiq atau mungkin orang mengenal dengan Wahabi dan sebagainya. Itu suka juga terjadi penolakan di tempat-tempat lain yang sebelumnya di Ustadz Khalid Bersalamah juga ditolak. Kalau saya sendiri walaupun saya sering berbeda dengan teman-teman dari Salafiq, karena saya ini Nadiyin kan, sering berbeda masalah pemahaman keagamaan, ya masalah khilafia dan sebagainya, tapi saya tetap tidak setuju jika ada pemubaran. Insya Allah semua kita bisa duduk bersama. Begitu mbak Rati, mas Rifi. Oke, kalau gitu saya Pak Kiai deh. Pak Kiai menyikapi kejadian yang terjadi di Surabaya ini Pak Kiai, sudah ada pernyataan ya dari masing-masing, baik itu Banser GP Ansor maupun juga dari Ustadz Syafiq Basalama. MUI dalam hal ini, menyikapinya seperti apa Pak Kiai? Ya, yang terpenting tadi sudah ada saling memahami. Yang terpenting sudah saling memahami antara Bangser atau lainnya. Yang nomor satu. Nomor dua, karena ini wilayahnya wilayah publik, ketika pengajian itu kan adalah pengajian umum. Ketika umum itu bisa apalagi zaman sekarang bisa di-share, bisa disampaikan ke publik yang sangat banyak. Bukan di kelas yang tidak hanya untuk orang banyak. Ketika menyampaikan sesuatu, harapan saya itu pencerama-pencerama siapapun, itu harus bisa menjaga dan harus bisa membatasi kata-kata atau kalimat-kalimat yang bisa membuat orang lain itu tidak nyaman. Nah, banyak kan, ribuan kan, ribuan kustad-kustad masuk di Jawa Timur. Tidak apa-apa. Banyak kiai-kiai seramah dari Jakarta, dari luar, masuk di Jawa Timur atau masuk di Jawa Tengah atau masuk di mana, crossing gitu. Itu enggak apa-apa, enggak ada masalah. Nah, maka ketika ada apa-apa atau ada masalah, maka mestinya panitia atau ustadnya itu yang kemudian harus melihat ada apa sih dengan saya, ada apa sih dengan ungkapan kalimat-kalimat saya. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah ada masyarakat yang kurang bisa menerima. Nah, di situ letaknya. Kalau yang kurang bisa menerima bisa ditemukan oleh kiai atau ustad Basalamah yang dipersoalkan di sini, nanti ke depan saya yakin tidak akan ada masalah. Karena di Jawa Timur juga, ribuan ustad dari mana-mana datang juga enggak ada masalah. Kok ini ada masalah? Itu kira-kira. Kira-kira kalau Pak Kiai ya, dan tim di MUI sendiri melihat masalah apa yang terjadi dalam insiden yang terjadi tiga hari yang lalu ini? Ya, masalah ketidaksepahaman kan, pasti kan. Nah, tidak sepaham itu-itu karena apa itu. Mestinya harus paham, panitianya harus paham, ustadnya juga harus paham, ustadnya. Ya, ketika ustadnya paham, karena kan mengetahui, oh kalau ngomong kayak gini, tidak semua orang ini akan bisa menerima. Kalau menyempehkan kayak gini, itu tidak bisa semua orang menerimanya. Nah, maka harus sesuatu yang akan menjadikan masalah, namanya dakwah. Dakwah itu mengajak kepada yang baik, dengan cara yang baik, mengajak kepada yang sesuatu yang tepat, dengan cara yang tepat. Jangan sampai mengajak kepada sesuatu yang baik, dengan cara yang tidak baik, enggak akan kena, enggak akan nyampe. Itu kan kalau dakwah sesungguhnya demikian. Nah, ketika masih ada masalah, harus itu melihat dirinya sendiri, melihat kenapa kok aku ada masalah. Kenapa saya ngundang ini ada masalah. Panitianya juga demikian, jamaahnya juga demikian. Itu. Saling merubah diri, dan saling menyesuaikan diri, itu akan lebih tepat, lebih bermanfaat, dan lebih produktif. Daripada menyampaikan sesuatu hal di publik, yang beberapa atau kelompok lain itu, meyakini kurang tepat. Itu yang kami harapkan. Baik Pak Kiai. Nanti saya juga mau ke Ustadz Hilmi. Tadi kan memang kita tahu, bahwa dakwah ini kan mengajak untuk kebaikan. Walaupun tadi Ustadz Hilmi mengatakan, bahwa memang ada pendakwah, yang juga salafi ataupun nahdiin. Tapi sebenarnya, apa yang perlu dilakukan? Jangan sampai terjadi kembali persekusi. Tadi Ustadz Hilmi juga mengatakan, ini bukan pertama kali loh, terjadi persekusi terhadap pendakwah yang ada di Indonesia. Saya jadi tambahkan sedikit, mungkin Indonesia ini kok jadi terkotak-kotak ya jadinya. Betul sekali Fi. Tapi kita akan sambung lagi ya nanti ya Pak Ustadz, dan juga Pak Kiai saat lagi tetap bersama kami, di Apakabar Indonesia Pagi.